Burung siapa yang gak suka, apalagi cewek-cewek nih, kecil, imut, gemesin, bisa dimainin lagi. Apalagi burung yang udah jadi hewan sekolahan kayak gini, makin pinter dan jago aksi, suaranya merdu, gak kalah sama burung kicau. Kenal ini burungnya guys, seafalk atau lebih dikenal dengan kokotil. Burung dari jenis parrot ini bentuk barunya emang khas banget guys, bengkok. Sekilas sih jadi mirip burung kakak tua jambul kuning asal Papua itu ya. Tapi yakin mereka berbeda 100% kok. Kokotil berasal dari benua Australia. Burung ini juga sering dipanggil dengan nama Parkit Australia. Ciri khas yang paling kelihatan adalah warna orangnya di pipinya tuh guys. Duh, emas banget sih. Dengan ukuran tubuh yang lebih kecil dari burung kakak tua jambul kuning, gak salah nih kalau sebagian orang menjuluki si kokotil sebagai kakak tua mini. For your info nih guys, burung jenis parrot ini termasuk salah satu jenis burung yang memiliki tingkat kepintaran tinggi dan bisa dilatih untuk menirukan suara manusia. Nah, pasti kalian mau tau dong di mana sih tempat melatih burung kokotil ini. Udah ada Kak Riska nih, yang menyukulahin burung kokotil miliknya dengan Pak Rudi Pelung. Kalau kata Kak Riska sih, biar burungnya makin pintar dan bisa dijak main. Oh iya guys, Pak Rudi ini adalah seorang pelatih burung ya guys. Spesialnya melatih burung-burung jenis parrot. Jangan heran kalau di rumahnya banyak sekali burung-burung kokotil yang disekolahkan oleh pemiliknya. Burung kokotil yang mau dilatih harus udah jinak ya guys. Penting nih, bulu-bulu pada sayapnya harus digunting terlebih dulu. Agar si burung tidak terbang jauh dan mudah dikontrol pada saat proses pelatihan berlangsung. Istilah kerennya sih, clipping wing guys. Tenang, sama seperti halnya rambut pada manusia. Saat dipotong, bulu-bulu sayap ini tidak menimbulkan rasa sakit kok. Dan yang pasti, bakalan tumbuh lagi setelah beberapa hari. Jadi aman banget buat burungnya. Dan tidak melanggar hak asasi binatang ya guys. Sip, saatnya kita mulai melatih si kakak tua mini ini. Ada tiga atrasi dasar yang mau dilatih. Yaitu main basket. Masukin koin ke celengan. Dan masukkan ring ke dalam tiang. Keliatannya sih sepele. Tapi latihan ini harus diulang-ulang selama dua minggu. Agar otak si burung merekam dan ingat terus. Oke, pertama-tama burung diajari pengendalian alat dulu guys. Ada tiga alat yang dikenalkan nih. Bola, koin, dan ring. Setelah itu, mulai diajarkan untuk menyentuh, mengangkat, membawa, dan terakhir memasukkan. Apabila si burung berhasil melakukan atraksi yang diajarkan, maka pelatih akan membunyikan klikir satu kali sebagai penanda tindakannya benar. Dan sebagai hadiahnya, si burung akan diberi makan biji milet. Metode pelatih seperti ini sangat ampuh untuk melatih kepintaran si burung peret. Ada juga kemampuan basic yang harus dikuasai oleh si burung sebelum melatih kepintarannya guys. Yaitu step up, step down, shake hand, spin, wave, dan give me kiss. Kemampuan basic ini sudah menjadi kemampuan yang wajib dikuasai oleh si burung. Kalau udah pintar gini, level kegemasannya meningkat tajam guys. Pengen punya? Nih kita kasih tau, harga untuk seekor burung koktel ini sekitar 500 ribu rupiah untuk anakannya. Nah, kalau udah bisa atraksi dan bermain seperti ini, harganya bisa naik berlipat, mencapai jutaan rupiah. Semakin banyak dia menguasih atraksi, maka akan semakin mahal harganya. Oh iya guys, gak cuma burung koktel aja bisa dilatih, semua burung jenis peret bisa dilatih, termasuk burung jenis lovebird. Bila dilatih dengan tekunan benar, kemampuan burung lovebird juga gak kalah dengan kemampuan burung koktel guys. Ini nih, contoh lovebird yang udah terlatih. Guys, emang pemilihan ratus jagat cuma wilayahnya manusia aja. Jangan salah, burung juga punya kontes kecantikan loh. Menggunakan kandang khusus yang menjadi standar perlombaan, burung ditaruh berdiri menyamping agar juri mudah melakukan penilaian. Penilaian dilihat dari ukuran burung yang paling panjang, posisi berdiri burung yang harus 70 derajat, bulu burung yang bersih, sep yang tidak dipotong, serta burung harus bonding atau jinak. Dan satu lagi, burung hanya dinilai dengan burung yang memiliki warna yang sama aja ya guys. Nah guys, biar kalian gak risau kena pupunya si koktel ini, bisa loh kita dandanin biar dia tampil kekinian dengan dipakaiin baju diapers kayak gini. Yes, baju diapersnya pun punya warna dan corak yang beragam. Dan tentunya, fashionable banget guys. Oh iya, diapers ini awalnya dibuat untuk memberikan kenyamanan kepada pemilik burung peret pada saat berada di dalam rumah. Ataupun saat bertengger di tangan, karena burung peret mempunyai kebiasaan pup setiap 10 menit guys. Bisa gengges kan acara sayang-sayangan sama burungnya? Soalnya, burung koktel ini bisa banget jadi hawan piaraan domestik seperti anjing dan kucing yang bisa dilepas di dalam rumah. Apalagi, sekarang sudah menjadi tren di kalangan penggemar burung peret untuk mendandani burung kesayangannya biar lebih kece. Kayak burung koktelnya Kak Riska ini, jadi bisa diajak main di dalam rumah tanpa takut pup sembarangan. Cara memasangnya pun sangat mudah, yang penting burungnya udah jinak ya guys. Nah, udah terpasang nih guys baju diapersnya. Udah kece banget burung kakak tua mininya Kak Riska. Udah siap buat diajak jalan-jalan guys. Terima kasih telah menonton!